Intro Halo selamat sore semuanya Kembali lagi dengan saya Reflin disini Nah kali ini kita lagi di acara tamu Sukabumi Update Nah ini salah satu acara terbaru di sukabumiupdate.com Nah ini mungkin udah ada yang bertanya-tanya ya Ini di sebelah saya ada siapa? Nah ini kita belum kenal dulu kita tahan ya Jadi ini adalah acara terbaru Sekali lagi di sukabumiupdate.com Dimana kalian bisa mendapatkan inspirasi-inspirasi Dari tokoh-tokoh muda Yang dimana ini bisa menjadi referensi kalian juga Untuk sukses kedepannya Ya selamat sore Ini boleh perkenalkan dong namanya siapa? Ya perkenalkan Nama saya Nadia Silva Dahir di Sukabumi Sekarang masih kuliah di Bandung Lahirnya tahun berapa kalau buat tahun? Tahun tanggal 7 Maret tahun 2000 7 Maret tahun 2000 Kemarin Baru kemarin Nadia Tahunnya kita kasih selamat-kelamat tahun dulu buat Nadia Iya Kalau buat tahun Nadia sekarang kesibukannya apa? Kalau untuk sekarang kan setelah kemarin wisuda Sekarang lagi persiapan prakoas di kampus Sebelum koas ke rumah sakit Oh jadi di kampus dulu baru ke rumah sakit? Iya persiapan koasnya Koasnya dimana? Koasnya di rumah sakit Alisan Alislam Muhammadiyah Salamun Sama di Sukabumi juga ada Di Bunut Di rumah sakit Oke Di banyak banget ya tepatnya Iya Capek pasti Iya Betar-betar Berarti harus tanya refreshing Iya Nah ini kalau buat tau apa sih Kita mau galis dikit soal Latar belakang Nadia Yang di jelusur ke dokteran ya Iya Apa sih sebenarnya yang latar belakang Nadia Yang di jadi dokter? Kalau misalkan Latar belakang yang di dokter Yang pertama alasan dari orang tua sih Orang tua Sama dari keina-keina sendiri juga Karena ngeliat dari kecil Cina-cina tuh emang pengen jadi dokter juga Dan udah gede Jalannya kebetulan lulusnya ke situ gitu Dan kecapain jadi masuk ke dokteran Oke ini umur masih muda udah Saya saja ngiri ya sama dokteran Nah ini kalau boleh tau juga nih Nadia kenapa pengen Ngambil jurusan dokter apalagi Spesialis kandungan atau OBGIN ya Oh iya Kenapa gak jadi dokter spesialis wajah gitu Oh iya Atau spesialis apa gitu Oh iya Kalau masuk ke Kenapa alasan pengen jadi spesialis ke kandungan Atau OBGIN Itu sebenarnya terinsusiasi dari ibu saya sendiri sih mbak gitu Kan ibu saya di rumah juga seorang bidan Karena dapat mesukan dan juga ngeliat Kalau misalkan kandung spesialis kandungan itu Dia tuh bisa bekerja di mana aja Dan bisa praktek di rumah gitu Kalau misalkan spesialis yang lain Misalkan kayak paru jantung Itu kan khusus untuk di rumah sakit Dan juga atalnya juga di rumah sakit Kalau misalkan di OBGIN itu Dia peran juga banyak Jadi untuk di daerah itu Dia bisa menggantikan peran bidan khususnya gitu kan Akan lebih baiknya lagi Kalau misalkan ada yang lebih ahli lagi gitu Dia tersebut selain bidan Nah ini kan kadang-kadang orang Kalau denger sekolah kedokteran itu susah ya Iya Susah tampak atau gimana sih Susah sih mbak Bener perjalanannya tuh berat Kalau misalkan Tapi kita harus Jalanannya harus nyantai Enjoy Motivasinya harus kuat Saya juga kadang gitu Up and downnya tuh kerasa banget Apalagi kalau detik-detik mengujian Ada nangisnya Senengnya Iya kalau Apa namanya Kalau abis ujian Kerasa euforia senengnya Kalau mau ujian Bener-bener Daun butuh motivasi yang banget gitu Pernah patah semangat gak? Ketika dia berada di posisi yang Aku up and down nih Pengen berhenti aja Lagi-lagi pernah-pernah Waktu itu Lagi ujian yang lagi Blok Sistem saraf Itu kan lagi Blok yang paling susah Dan emang Pressure-nya tinggi disitu Ujiannya juga Banyak gitu Disitu sempet kayak nangis gitu Ke orangtua Pengen ngeluh gitu Cuman Disitu orangtua muatin lagi gitu Maksudnya sayang Perjalanan udah sampe sini Kalo misalkan Kalo misalkan di Akhirin aja kan Kedepannya kita gak akan dapet apa-apa Bener-bener Jadi Salah satu Proses Nadia Apa Menyelesaikan program studi Di sarjana penelitian ini Banyak ini ya? Iya Banyak banget Teman-teman yang lain juga gitu Bener-bener Kayak kita nangisnya Bener-bener kerasa Stress bareng-bareng Ngerayin udah ujian juga Serangnya juga bareng-bareng Apa yang paling susah Di sekolah kedekteran ini? Buat Nadia sendiri Oh buat aku sih Yang paling ujiannya Yang gak pernah Aku dapetin digdegannya itu Yang sampe digdegan Banget-banget Sampai bener-bener Gak kerasa apa-apa Itu ujian lisan Ujian lisan Iya ujian lisan Kenapa? Karena disitu kita gak tau Soalnya apa Skenaryonya apa Dan tiba-tiba Kita dapet soal pasien Dalam bentuk bahasa Inggris Disitu kita harus menjelasin Gimana perjalanan Dari penyakit itu Sampai ngobatinnya Sampai bagian tubuh Yang terkena apa aja Pas masuk ruangan Disitu kita di uji Sama dua dokter Ada yang betul spesialis Sama dokter Mungkin juga dosen-dosen disana Jadi kita disitu Bener-bener harus Nguasain penyakit itu Yang kita gak tau Kita bakal dapat penyakit apa Oh kayak gitu Jadi ya Kita harus Apa ya Surprise gitu ya Surprise banget Dan emang situasi ujiannya Juga menegangkan Kita di isolasi dulu Kita gak berada komunikasi Kita bener-bener di ruang yang Cuma kita Sama dosen kita aja Yang ada disitu Dan Yang bikin tegangnya lagi Bener-bener diumumin Disitu nilai kita berapa Kalau kita gak lulus Kita gak lulus Kalau kita lulus Berarti kita lulus Ke tahap selanjutnya Oh langsung diumumin gitu Nilai 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 Kayak mau tes PNS ya Jadi kita langsung tau Disitu kita remedial atau enggak Nah dia pernah remedial gak? Bilang enggak Alhamdulillah banget Selamat sekolah Gak pernah medial Gak lancat-lancat aja Oke Nadia ini mungkin Saya juga pengen tau sedikit ya Soal Nadia ini Waktu kuliah Kuliah dimana sih? Di Universitas Islam Bandung Di Bandung Di Bandung ya Nisbah? Iya Tahun seharinya Berapa tahun? Berapa lama kuliahnya? 3,5 tahun 3,5 tahun? Iya Lulus dengan IPK berapa? 3,4 Ini kita masih mau lanjut lagi ke question yang berikutnya Tapi saya punya sesuatu buat Nadia Mohon teman-teman Ya Ini dia Taukah dia ini apa? Kenapa suka kentang goreng Nadia? Kenapa ya? Karena dari kecil Jadi kalau di rumah itu Suka ada acara-acara Kayak Ngaji-ngaji setiap bulan gitu Atau disebutnya itu mana kibar Nah hidangannya itu Pasti ada sayur kentang goreng itu Nah dari kecil itu suka ngegadoin kentang goreng Yang udah digoreng Suka dicuri-curi Kadang suka dimarahin Kayak Jangan diambisin itu kentangnya gitu Nanti buat dibikin sayur Tapi suka diambil-ambilin gitu Makanya sampai sekarang Suka kentang sama kentang Mau coba? Ya boleh Satu ya Iya Jadi Teman-teman yang lagi live di IGF tuh ya Nadia ini suka banget sama kentang goreng Jadi apapun yang berhubungan dengan kentang goreng Pasti disikat sama Nadia ya Apalagi pernah punya masalah lu gak Yang sampai sekarang tuh kebawa-bawa soal kentang goreng Ya itu yang suka ngambil-ngambil Ini mamanya Mamanya Nadia kalau nonton ini anaknya ya Bisa bikin kentang goreng lagi buat lo Bikin kentang goreng orang Ini kita balik lagi sebelum Nadia jadi sarjana kedokteran Pasti banyak banget proses yang Nadia lewatin ya Soal Nadia pernah jadi siswi akselerasi atau siswi khusus gitu Yang punya keistimu memang karena cerdas di sekolah Gimana sih sampe kali itu Jadi tuh waktu abis lulus SD Kan kebetulan saya juga waktu masuk SD nya tuh terlalu cepet ya waktu itu Usianya 5 tahun Berapa? 5 tahun 5 tahun? Iya Nah di tes IQ dan di tes lancar bahasa inggris dan lain-lain Nah terutama dari IQ Nah untuk aserasi itu minimal IQ nya sekitar 130 waktu itu Untuk sekarang emang gak tahu berapa kadarnya Nah terus setelah melewati beberapa proses Alhamdulillah Nadia bisa masuk ke program itu Dan waktu itu dari 70 sampai 80 yang diambil cuman sisa 15 orang aja 15 orang? Iya Masuk? Iya Alhamdulillah Oke Nah ini aku pernah baca nih artikelnya Nadia soal pengalamannya jadi siswi akselerasi di sekolah Pernah kebully Dibully banyak orang karena ngerasa Nadia itu diistimewain di sekolah Iya waktu SMP Apa ini susah senangnya jadi siswi akselerasi? Waktu SMP paling kalau susahnya kayak gitu ya Kadang-kadang kita di asingkan gitu sama yang regulernya 3 tahunnya Karena kita fasilitasin juga berbeda Karena dari bayaran pun kita berbeda Jadi kayak di kelasnya tuh ada AC Boleh bawa laptop, punya kalemadi sendiri Di kelas akselerasi? Iya Kayak gitu? Iya Terus lo kamu di uang? Iya Akselerasi berbeda banget sama yang kelas yang regulernya Dan emang posisi kelasnya pun berbeda gitu Kalau untuk yang gedung reguler itu sebelah sini dan aksel tuh bereret disini Jadi agak depan gitu kelasnya Terus emang dari pelajarannya juga lebih susah ya Waktu itu tuh sempat sampai kita bingung Kayak kita gak punya angkatan tetap gitu Karena kita masuk bareng angkatan kita dan terus bareng angkat tingkat gitu Sampai punya angkatan sendiri waktu itu angkatan 11-13 Jadi masuk angkatan 2011, tulisnya tahun 2013 waktu itu Untuk senangnya sih kayak gitu di istimewakan kadang-kadang selanjutnya Terus kalau ikut perlembaan apa-apa Peralihannya dari SD ke SMP gitu ya Dan temen-temennya juga beragam Menurut saya masih kayak anak kecil musuh-musuhan gitu Terus harus bisa mengimbangi pelajaran dari SD ke SMP Kan dari SD kan SD belajar kayak gitu-gitu aja Nah SMP kan mulai masuk aksel Jadi mulai berat gitu belajarnya kayak gitu Jadi paling berat cobanya itu di SMP ya Di SMP ya Masih-masih adaptasinya lama disitu Kalau SMP enggak SMP tuh lancar banget Lebih nyantai Karena udah biasa dari SMP Dan temen-temennya pun dominan ya Aksel SMP pada sekolah di SMA Aksel lagi disitu gitu Jadi udah saling mengerti Iya udah saling mengerti sama lagi Nah ini Nadia bangga gak sih Jadi sisi akselerasi Waktu itu Kayak sempat insecure gitu Kayak waktu SMA Bahkan sempat gak akan ngambil lagi Waktu SMA Ya cuman disitu Nadia ngeliat Ada temen yang gak lulus aksel Terus sampe nangis-nangis Paya masuk aksel Nah sementara waktu SMA itu Nadia tuh gak tes Jadi langsung dia Langsung masuk gitu Langsung ada suatu rekomendasi dari SMP kan Kok bisa ini Bisa agak berat Mau masuk akselerasi waktu SMA? Karena Ya banyak Ngomong-ngomong dari temen Kayak Nanti gak anifatin lo Masa mudanya Iya Nanti emang ini masuk IPA aja Udah mending gini aja Mending gini aja Kayak Nanti kecilan lo Kuliahnya kayak gitu-gitu Bener yakin gak Nanti kuat gak Sampai Waktu itu mama juga sempat telepon Kayak Karena kan waktu itu masuk SMA Masih usia 13 tahun ya Waktu itu Jadi mama nanya Kuat gak Kalo di aksel lagi Gitu bisa gak jalaninnya Ternyata-ternyata pas Udah lakin aja Masuk lagi gitu Karena kan kayak Sayang aja kalo dilepas Karena udah kuat aja dikit lagi Dikit banget Kita dapet gitu kan Sementara yang lain Pengen tapi gak dapet gitu Akhirnya masuk Akhirnya masuk Biasa ya Nah ini Banyak banget Banyak banget Iya Cita-cita Nadia Boleh tau gak Setelah ingin nyuri dokter tuh jadi apa? Dulu Dulu tuh gak Dulu tuh belum yakin ke Jadi dokter Dulu tuh waktu itu sempat mau masuk ke sekolah tinggi akutansi Yang setan itu Oh iya Cuman usianya belum sampai Iya Waktu itu Di setan itu Minimal 17 tahun Nah dia waktu itu umur? 15 tahun 15 tahun Waktu lulus SMA Iya SMA lulusnya di usia 15 tahun Iya waktu itu Jadi Memasuk Stun itu gak Gak bisa Karena minimal usia kan 17 tahun Gitu Jadi kita gak bisa masuk ke situ Terus Wah sebelum ke kedokteran juga Sempet daftar di sini Kan Akhirnya masuk ke kedokteran tuh Ngeyakinin kan Yaudah kan kikinya Masuk ke kedokteran aja Terus kayak di mana-mana Di UNISBA Hujani UNPA dan lain-lain Tapi Waktu itu belum ada Dapat-dapat Dapat Suat keurusan Sempet daftar juga Di kebidanan Stikes ini Oke Sukabumi ya Jangan PMDK Nilai Dan alhamdulillah lulus Cuman Setelah mau tes wawancara Di kebidanan ini Muncul apa keumuman Kalau gak ada Lulus di Kedokteran Langsung ambil kedokteran Langsung ambil kedokteran Langsung ambil kedokteran Kedokteran UNISBA ya Oke kita tahan dulu Nah ini kita mau nyapa dulu Viewers yang sudah gabung Di IG Sukabumi Update Selama sore Sekali lagi Iya Selama sore Jadi aku gak hanya Berbincang berdua Sama Nadia Silva Tapi Kita bakalan Kasih juga Kesempatan Buat para viewers Di IG Sukabumi Update Untuk Silahkan kalian Tanya nanyain Apa saja Ke Nadia Atau Silva Ya Silva Mau nanya aja Mau nanya apa aja Mau soal kehidupan pribadinya Nadia Mungkin mau ada yang tahu Gimana sih kah caranya Biar kita tuh lebih semangat Kalau misalkan mau Dapat kesempatan Jadi sisi akselerasi Gitu Apa aja sih Tips dan triknya Gitu kan Atau mau nanya Soal Nadia masih single Atau gimana Atau mau nanya soal Nadia masih single Atau gimana Pengen jadi dokter sih Oh Mudah niat dari awal Gak ada pengen mau jadi pola Jadi mudah niat Jadi dokter ya Gudia sekali Kenapa sih pengen jadi dokter Selain karena Cita-cita keinginan dari orang tua Karena Yang pertama sih Selain dari orang tua Jadi ngeliat Sangat bersyukur gitu Bisa masuk ke pangkutus dokteran Karena Yang pertama kayak Masa depannya bisa terarahkan Gitu kan Kalau ke yang lain kan Belum-belum bisa kayak gitu Oh iya Dan emang Deptet juga kan Pekerjaan yang Emang kita hubungan sama manusia Dan juga hubungan sama Allah Kita ngolong orang juga Dapat pahaman juga Kalau jadinya juga Kayak gitu Jadi emang Dari hati sih sebenernya Pengen jadi dokternya Dan denger-dengar juga Nadia pengen Mendidiskusikan diri Ketika Nanti selesai poas Iya Pengen balik lagi Iya Apa sih punya cita-cita mulus seperti itu Yang pertama sih Tentunya pengen deket sama orang tua Sama keluarga Keluarganya disini semua Iya Keluarga tata-tata disukabumi Keluarga besar Karena pengen lebih bermanfaat Pengen jadi dokter buat keluarga juga Semuanya Terutama kan Kalau untuk masyarakat juga Disukabumi itu Dokter-dokter Dokter-dokter di daya terkecilnya Itu belum tersebar secara merata gitu loh Ya Jadi pengen Disukabumi aja Ada peluangnya juga lebih besar Disukabumi gitu Karena kan orang tua juga Kebetulan di bidang kesehatan Oke Mungkin nanti kalau apa-apa bisa dibantu Oh iya Mama sekarang masih profesi di dan? Iya masih Di rumah sakit apa? Di Kalau untuk sekarang di dan kesehatan Oh di dan kesehatan Ini tadi Nadia sempat cerita Ketika Nadia jadi siswa akselerasi Banyak banget gitu Tantangan gitu Ada yang bilang Gak usah masuk nanti kamu gak bisa nikmatin Iya 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 Ketika Nadia dapat omongan seperti itu Apa yang Nadia lakukan? Itu kayak sempat kepikiran juga kan Kayak Iya iya bener juga ya Kayak Apa namanya Kita gak bisa nikmatin sekolah Dan lain-lain Cuma disitu Nadia bikin mikir kedepannya Kalau misalkan sekolah pedokteran itu kan panjang perjalanannya Dan juga emang Buat jadi dokternya itu butuh waktu beberapa tahun Yang lama gitu ya Nah Mungkin dengan masuk aksel ini Bisa mengurangi waktu yang lama itu gitu Dan Dan sekarang juga kebuki teman-teman yang Gak jadi masuk aksel juga sempat Ya lu nyesel gitu Kenapa ya lu masuk aksel Karena Emang ternyata di dunia perkulihan itu Waktu setahun dua tahun itu sangat berguna banget gitu Urtama kan kalau misalkan kita masih muda Mungkin kita bisa eksplor ke dunia pekerjaan Nanti lebih lama lagi pengalamannya gitu Pengalamannya juga lebih panjang Iya Nah Gimana sih cara Nadia ketika Nadia jenuh ya Dengan segala tuntutan sekolah Tuntutan pendidikan Pernah gak kamu kepikiran Aku pengen nih buat nikmatin kembali masa mudaku yang pernah aku gak rasain sebelumnya Kalo waktu SMA atau SMA kuliah Kalo waktu SMA itu Kalo lagi jenuh misalkan Karena di SMA tuh kayak kita udah adaptasi ya Kayak dari SMA ke SMA kayak gimana Nah kalo jenuh kita bareng-bareng jenuh sekelas gitu Oh jenuh sekelas ya Ya pernah waktu itu pergi keluar kelas sekelas gitu Kita gak masuk kelas sekelas gitu Kalo waktu di SMA Kalo dunia SMA kan masih kayak Kita masih bisa main-main gitu ya Bebas masih bebas Nah kalo di dunia perkuliahan Kalo jenuh ya harus Susah ya kalo mau kayak kita main-main lagi Kayak bener-bener harus Bisa refreshingnya tuh kalo misalkan udah ujian Kayak gitu baru bisa Dan waktu luang buat liburnya pun Jarang banget kalo di kedokteran itu Apalagi di UNISMA Gak pernah liburan itu Iya, paling kalo udah selesai ujian Senin langsung masuk lagi kayak gitu Gak pernah jalan-jalan gitu buat Maksudnya sehari dua hari Oh kemarin itu Waktu abis wisuda Oh abis wisuda ya Oke, ada sempat jalan-jalan Lepas gak semua bebanin? Ya, pas masuk Bandung Ya, inget lagi Lalu ini masih ada di depan Berat lagi Bagi dewa sakit ya Ya, kita mau catau dulu Udah ada pertanyaan gak disitu? Bukter Kapanika Bukter Kapanika Bukter Kapanika Pertanyaan dari siapa? Kalo gua tau IG-nya Ade Komar Hidayat Ade Komar Hidayat Ya, ini Ade Komar Hidayat Nanya ke Budokter Silva Itu itu guru Guru waktu SD Oh, guru Ternyata ada gurunya Ternyata ada gurunya Yang lagi Iya Mau nyaman Iya Iya Terima kasih gak disitu Ya, manggilannya Uwa Kalo ke Uwa Iya, manggilannya itu Waguru Kalo ke Bapak Ande itu Mau sampein apa ke Bapaknya? Iya Ternyata Ternyata Gini kesempatan nih Iya Apa namanya Terutama mau nyampain gua buat guru-guru semua sih Mbak Oh, siapa terima kasih Silahkan kita kasih kesempatan buat Nadia ya buat say thank you Ya Waktu SD Iya, waktu SD Silahkan Iya mas mau ngucapin terima kasih aja buat waktu SD Karena udah ngedidik dari awal Udah bener-bener terus-terus ngejunjung buat dapet prestasi Selalu ngikutin lomba ini Itu Bisa sampe ngebentuk Nadia jadi orang yang berani Mau muncul ke depan Gitu bener-bener dibentuknya tuh Atau SD Kayak gitu Makanya sangat-sangat berterima kasih banget Guru yang paling Nadia inget sampe sekarang tuh waktu SD siapa? Itu Waduh iya Waduh iya Waduh iya Punya kesan spesial ke Nadia ya Ya Jadi terima kasih banyak sekali lagi gua Yang udah didik Nadia sampe sekarang ya ibu sendiri sama dokter Dan Jawab pertanyaan bapaknya Untuk nikah Untuk nikah Sebenernya belum Ada kepikiran Udah kepikiran tapi enggak Tapi belum Belum Masih lama lah Masih muda ya Ya karena Apa namanya Belum selesaikan Sekarang juga belum Belum jadi dokter Kalau kata papa tuh harus jadi dokter dulu Harus kerja dulu Harus kerja Kalau perubahan tuh harus kerja dulu Harus mandiri dulu Baru boleh gitu Wanita tuh harus mandiri dulu bapaknya Baru boleh nikah Aku setuju di sana Nadia Iya Ada lagi questionnya? Dari siapa? Lulung Hasanah Lulung Hasanah Pertanyaannya apa? Siofa sekolah SMP dan SMA di mana? Ceritain pekerjaannya Siofa 5-10 tahun ke depan Oh Selahkan dicara Kalau untuk SMP sama SMA itu di SMA Selama Syafiyah di Pulau Air di Sukalarang Iya Kalau untuk rencana 5-10 tahun ke depan Dari sekarang Sekarang mau koas dulu di rumah sakit Sekitar Magan di rumah sakit sekitar 2 tahun Setelah itu ditempatin sama pemerintah Buat jadi dokter Insya Allah mau memilih regional di Sukabumi Nah iya Setelah itu Baru punya praktek sendiri Nah disitu Rencananya mau buat klinik sendiri gitu Di Sukabumi juga Di Sukabumi juga Baru mau ke spesialis lagi gitu Luar biasa Cita Buat Nadia Silva Orang yang paling berkesan buat kamu siapa? Orang yang berpengaruh buat dan berkesan buat kamu siapa? Yang paling titik sekarang Itu lo tau apa disitu kalau kelas aja ya mbak Orang Sukabumi juga Tengah kelas lagi Iya Orang Sukabumi juga lagi kuas di rumah sakit Mau sama ya Iya sama ke dokteran juga Untuk orang yang paling berkesan Pasti tentunya orang tua ya mbak Yang paling memotivasi Yang bisa membuat Nadia ada sampai sekarang Gitu ya bener-bener nguatin Dan dulu tuh sempet Waktu mau masuk ke dokteran tuh sempet kayak gak mau gitu Karena ya Allah kayak pressurnya tuh tinggi gitu Tapi setelah sekarang Alhamdulillah gitu Bisa ngerti gitu Kenapa mama sama papa tuh pengen Di kedokteran gitu Dan emang kerasa manfaat ke depannya tuh kayak gimana gitu Dulu pernah sempet ini gak? Ngelawan orang tua bahwa Aku mau pengen ini aja mah Gak mau kedokteran Enggak sih Kalau ngomong ngelawan gitu enggak Cuman kayak pernah mikir Ya Allah apa harus ya kedokteran Karena waktu itu datar ke kedokteran mana-mana tuh Belum ada panggilan lulus terus Karena ya Allah apa Terus harus kemana Mana mepet kan waktu itu Waktu masuk kuliah Itu waktu masuk ke UNISPA juga Itu belombang 2 waktu itu Oh iya Nah dibantuinnya sama itu Sama Kakak Ya Kakak Ya Kakak Terima kasih buat Kakak Terima kasih buat Kakak Ya waktu itu diantarin testnya Berarti dia berpengaruh juga ya Iya berpengaruh juga Terima kasih Kakak Apa lagi Request katanya Oh request siapa Katanya suka nyanyi Suka nyanyi Kalo salah satu soundtrack dari film Star is Bird Iya Kenapa suka lagu itu Karena filmnya waktu itu Gimana-mana orang tahu lagu Lady Gaga itu Iya kan Filmnya Drama musikanya Iya 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 Karena waktu itu Gak sengaja sama temen-temen An nonton 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 Apa nonton nonton film Adela di Gaga yang baru Iya 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 Kirain kan udah underestimate kan Kirain itu filmnya apa sih ini, tapi pas endingnya ya bikin nangis juga sih dan lagu-lagunya bener-bener kayak nusuk banget tuh nah ini kalau, ini kalian udah ada request sebenernya? nyanyiin satu tembang lagu request? judul lagunya Marana judul lagunya Marana gak tau itu lagunya apa mungkin Nadia, kita pengen Nadia nyanyiin satu lagu buat para... satu... revie aja atau baik awalnya buat para viewers lagu apa aja ya? yang Lady Gaga aja ya? yang lagu I'll Never Love Again sih yang paling sering diputar sama temen-temen juga siap 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 revnya aja ya? revnya aja don't wanna feel another touch don't wanna start another fire don't wanna know another kiss don't wanna know finally lock my lips don't wanna keep my heart the way for another stranger cukup ya cukup? bagus banget, bagus banget bagus banget suaranya coba kalau ada tadi yang bisa ngirimin Nadia terima kasih Nadia udah jawab udah apa ya ngabulin request dari kita nih oke, Nadia ini di luar sana pasti banyak banget anak-anak generasi muda yang pengen kayak Nadia apalagi udah sering liat Nadia disana dimana kita apalagi program Nadia udah jadi salah satu trending topic ya kita kasih tetep ke kanan buat keku ya ini salah satu media online yang bisa mencerahkan, menginspirasi banyak orang di luar sana nah sekali lagi, kalau misalkan Nadia pengen ngasih kekuatan motivasi kepada teman-teman di luar sana yang pengen seperti Nadia apalagi mereka sekarang lagi dalam tahap akselerasi ya di sekolah mungkin mereka pernah patah semangat sekarang lagi down, lanjut apa enggak? tahu ya penguatan apa yang nombakan Nadia kasih teman? kemarin sih sempet ya banyak setelah update di sekolah kami update tuh banyak yang nanya juga kayak kak gimana sih pengen kuat gitu di kedokteran gimana sih bisa langsung asal akselerasi nah yang pertama sih yang penting dari diri kita sendiri gitu yang pertama harus kuat dan yakin bener-bener kita harus punya tujuan kedepannya apa-apa nah kita kan kalau sekolah akselerasi itu kita nggak bisa kayak asal sekolah aksel gitu sementara kan kedepannya bakalan berat nah banyak juga teman-teman saya yang sekolah akselerasi tapi ada yang berhenti di tengah jalan kayak gitu karena pressure-nya juga tinggi dari awal yang pertama dari motivasinya juga harus kuat terus harus inget tujuannya mau apa dan inget jadi orang tua jadi orang tua jangan patah semangat insya Allah kedepannya nggak akan nisel deh jadi jangan patah semangat ya nggak akan nisel kedepannya pasti bakal lebih baik kok oke ini pesan dari Nadia buat kalian yang mungkin saat ini lagi jenuh lagi patah lagi down karena merasa gagal atau nggak mampu intinya kalau itu udah tujuan kalian silahkan lanjutin iya pasti bisa karena ada sesuatu yang indah iya memunggu kalian dari apa yang kalian mau iya dan Allah pasti ngasih jalan itu bener kan terus kali Nadia itu nggak bisa kita patahkan iya bener-bener nah tadi Nadia sempat bilang orang tua menjadi salah satu alasan Nadia sampai bisa sukses seperti ini iya apa sih yang Nadia belum pernah sampaikan ke orang tua yang mungkin senamanya Nadia udah pernah bilang terima kasih mama papa udah adakah satu kata atau satu pesan yang ingin atau ucapan terima kasih yang sampai saat ini Nadia belum pernah ungkapin kepada orang tua khususnya mama atau papa dari mama dan papa dua-duanya gitu kayak belum pernah sih kayak ngomong secara formal gitu ngomong makasih dan lain-lain paling kayak kalau ada-ada momen tertentu kayak kemarin iya kayak bener-bener mama papa tuh bangga gitu dan terharu gitu bisa sampai ternyata bisa ada dimana-mana gitu anaknya gitu dan mengucapin makasih aja udah bener-bener ngebawa Nadia sampai ke titik ini sampai ke bisa-bisa ada di sini dan makasih untuk bisa selalu menguatkan dan jadi contoh yang baik selalu selalu yakin gitu kalau misalkan Nadia itu bisa walaupun kayak orang-orang berpikir kayak masih kecil gitu kayak bisa gak ya ini masih kecil kok masuk kuliahnya ke dokteran gitu iya walaupun kayak gitu tapi mengapa-apa tuh tetep yakin gitu kalau misalkan emang anaknya itu bisa anaknya itu kuat kayak gitu dan mama tuh kalau misalkan Nadia lagi nangis nangis atau lagi apa namanya kayak patah semangat gitu kalau kemudian kayak selalu matinya dengan cara ya masalah kayak gitu kayak lebih agak keras cuman ngena gitu kena hatinya kayak bener-bener nyadarin gitu emang ngomongnya agak keras gitu kayak ya udah pulang aja ya gak usah sekolah misalkan kayak gitu tapi enggak-enggak kamu pulang waktu sampe kalau sakit juga kayak gitu mau sakit mau sakit-sakitan teruk mau sakit katanya ya udah pulang aja ya kalau sakit kayak enggak kamu mau pulang bener-bener cara nguatinnya beda-beda kalau papa tuh papa tuh ngomongnya lebih lembut lebih lembut ya dan lebih nyantai tapi dua-duanya juga sama sih bener-bener ngeberi kekuatan itu powerful banget gitu buat ampe mama sering update gak untuk media sosial? sering, sering banget nah ini pasti dari kita di sore hari ini bakal di share oleh followers dari SM sendiri nah apa kata atau pesan yang ingin Nadia sampaikan khusus buat mama? khusus buat mama? iya buat mama makasih banyak sana dong liatnya nanti mama nilai lagi ngomong kami iya iya silahkan untuk buat mama 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 kasih banyak kayak mama selalu doain setiap hari kayak selalu muatin iya terus selalu semangat kayak gak pernah capek depan anaknya kayak selalu muatin aku dan kakak juga gitu perempuan kayak semangat ya perempuan itu gak boleh lemah gitu harus kuat mama aja tuh gak pernah capek katanya belajar terus masa kan panjang di rumah Sipa ya Sipa masih Sipa capek gitu belajarnya perempuan kayak gini aja pasti bisa terus sampai sekarang juga mama bahkan masih kuliah gitu kan sih masih nuntut ilmu masih kerja dari pagi sampai malam bener-bener kayak selalu mau menungguin segala keinginan anaknya segala mau menungguin segala kebutuhan semua anaknya cari contoh yang baik terutama dalam pendidikan sih mama tuh selalu punya pemikiran yang luas gitu kayak gak pernah gak judgment orangnya selalu nge-supportive mendoain sama lain kalau lagi ngobrol ngobrol misalnya minta doain itu selalu ngomongnya lembut gitu iya selalu mau doain kalau aku mau ujian mama yang deg-degan oh gitu apalagi ujian lisan itu mama yang kalau abis ujian lisan inget banget namanya kan ujian lisan itu namanya soka ya kalau abis ujian lisan itu mama tuh selalu nungguin nungguin telepon kalau udah nelfon gimana nilainya udah alhamdulillah kadang kalau lagi rapat pun langsung diangkat udah belum kayak bener-bener mama yang deg-degan kayak mama ngedoain abis taha sampai sholat malam dan lain-lain kayak gitu buat papa? buat papa juga kalau papa itu papa itu selalu ngajarin buat jadi orang yang kuat sih buat jadi perempuan yang mandiri terutama kayak kita tuh harus fokus sama tujuan kita pokoknya kamu harus jadi dokter dulu jangan pernah kepikiran apa hal-hal yang gak penting ya kayak kamu harus kuat harus mandiri kayak gitu bener-bener papa tuh berharapnya aku tuh bisa kayak mama gitu kayak mandiri kan kerasa gitu kamu tuh kalau misalkan jadi perempuan katanya kalau kerja kamu tuh gak bergantung sama laki-laki nantinya gitu dan papa tuh selalu ada gitu selalu ngedengerin selalu nanyain kabar pernah ya papa tuh ini suka kalau curhat kadang-kadang kalau suka ke papa oh biasanya kan anak cerita kan kalau curhatnya biasanya ke mama silpa lagi ke papa iya kalau papa suka nanya-nanya papa ini suka kalau papa yang lebih ketua eh gimana sama itu kadangnya gimana gimana gitu kan suka gitu kalau papa anak-kadangnya ada question lagi? ada yang minta tips oh minta tips siapa nih? dari ramadhan multi ramadhan multi tes masuk ke dokterannya atau dari oh iya tips tes masuk ke dokteran waktu itu sih waktu mau tes latihan-latihan soal lebih sering harus lebih sering latihan soal terutama oh sebelum masuk tuh iya terutama buat soal-soal ke dokteran karena waktu itu untuk tes masuk ke dokteran itu ada khusus biologi ke dokteran jadi harus bener-bener kita sering latihan soal sama sering tes psikologi psikologinya kan beda ya eh psikologinya tuh beda iya dan IQ nya IQ juga beda nilainya juga beda gitu jadi bener-bener harus latihan kalau bisa coba ke bimbel-bimbel gitu biasanya suka ada soal-soalnya latihan bimbel iya intinya latihan bimbel soal ke dokteran iya kalau misalkan kalian pengen masuk masuk ke sekolah ke dokteran iya bimbelnya ke dokteran juga iya bimbelnya soal lakukan silap gak banget masak lebih sering bimbel latihan soal sih jangan iya harus sering-sering kayak gitu ada lagi tipsnya selain itu sama berdoa iya bener buat yang udah nanya ya ada lagi ini the last question dari dewek sata anugrah dewek sata anugrah apa question ya pertanyaannya Nadia hal apa yang ingin diberikan bagi kemajuan dunia kesehatan di Sukabudi waduh berat ya itu ini pertanyaannya orang ini sekarang udah percaya sama Nadia karena Nadia kan punya cita-cita mulia pengen berdedikasi lagi ke Sukabudi hal apa yang ingin Nadia lakukan untuk Sukabudi untuk untuk hal besar gitu ya di dunia kesehatan sih untuk sekarang belum kepikiran karena kita setiap dunia kesehatan setiap daerah kan beda-beda ya oke iya maksudnya sistem kerjanya dan lain-lainnya itu kan masih beda-beda nah untuk nanti mungkin Nadia tuh bakal lebih sering terjunnya tuh lebih seneng ke daerah-daerah terpencil? ya ke daerah-daerah kayak di daerah Mojo kan masih daerah ya masih di Kabupaten jadi di Kabupaten mungkin bakal mengembangkan daerah itu dulu nantinya gitu baru-baru bisa ke yang lain untuk Sukabudi khususnya di dunia kesehatan sih masih belum tahu nanti ke depannya karena belum tahu masih muda lagi masih mau koas dulu masih mau koas dulu 2 tahun kemarin sudah februari ya februari 2019 jadi Nadia ini masih butuh proses iya lebih mengenal dunia kesehatannya sih tapi sudah punya cita-cita untuk Sukabumi kok ya jangan takut Nadia gak bakalan keluar iya iya yang kemarin juga Bapak Bupati sempat bilang gitu ke Bapak yang katanya yuk bener-bener dijaga dan dedikasi kayak nanti buat Sukabumi gitu bisa kemarin ada lagi? cukup ya oke nah ini pesan terakhir Nadia untuk generasi muda millenial ini kan bukan untuk sisi-sisi akselerasi atau apa ya tapi semuanya ya semuanya untuk anak-anak muda di luar sana apa pesannya? buat semuanya buat generasi-generasi millenial khususnya ya kalau sekarang saya juga millenial ya intinya jangan harus tersemangat terus harus ingat tujuannya mau jadi apa kalau misalkan yang belum kerja kalau misalkan yang ada di kuliah harus harus tahu target kehidupan kehidupannya kayak apa terutama buat laki-laki perempuan juga sih harus punya tujuan kita jangan sampai kita ngebohong-bohong waktu kayak setahun dua tahun tiga tahun kita nggak ngapa-ngapain kan sayang kedepannya lebih baik kita manfaat dari hal-hal kerja dari sekarang misalkan yang mau kerja mulai-mulai usaha kalau kuliah bener-bener selesai kuliah yang bener kan sayang ya lalu orang tua udah nguliahin terus untuk yang cari kerja ya untuk yang cari kerja lebih semangat lagi dan mulai meneliti dari sekarang bener karena waktu itu bener-bener pengaruh sekali pakai lo waktumu sebaik-baik mulai dimulai dari hal kecil sampai dia yang jadi besar oke nggak ada question lagi ya kita cukup ya ya terimakasih banyak Nadia sudah jauh-jauh dari Bandung ini sempat ngebak macet di Soekarnoja tadi dari Bandung udah macet banget udah macet ya terimakasih banyak ini tamu pertama kita ya di acara tamu Suka Bumi Update Nadia Silva semoga dari live kali ini bisa menginspirasi buat banyak orang dan banyak orang yang pengen punya cita-cita seperti Nadia ataupun cita-cita yang lain dan berdedikasi kembali untuk daerahnya sendiri terimakasih saya Revlin dan Nadia Silva thank you dadah dadah Sukabumi Update Sukabumi Update ini merupakan suatu media yang paling terupdate di Sukabumi yang biasanya memberikan informasi mengenai berita-berita yang di Sukabumi khususnya dalam politik musibah-musibah dan juga berita-berita yang berita yang di Sukabumi nah untuk teman-teman semua jangan lupa follow untuk media onlinenya itu adalah sukabumiupdate.com dan juga untuk instagramnya itu adalah sukabumiupdate.com jangan lupa di follow ya